KPM BPNT Berapa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak bersama-sama Tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua Dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali Memberikan informasi penting Dan tentunya sangat mengembirakan Bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH Dan juga penerima manfaat BPNT Karena dalam kesempatan video kali ini Kita akan membahas tentang Mantap, Bansos cair bertubi-tubi Menjelang Ramadan Burisma bocorkan jadwal pencairan PKH Tahap yang kedua Alokasi bulan Maret dan April 2024 Dicairkan di tanggal ini KPM BPNT cek sekarang juga Bagi yang belum cair Karena sudah hampir merata di berbagai wilayah di Indonesia Bagi KPM usia 20 hingga 30 tahun Silahkan dengarkan penawaran khusus dari Burisma Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip Agar kalian tidak gagal paham Dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung Atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya Untuk subscribe Like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita Dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin Ya Rabbah Langalamin Nah baik sahabat sosial Dimanapun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi yang pertama Sahabat sosial dimanapun anda berada Alhamdulillah teman-teman ya Bantuan sosial Terus disalurkan Baik itu menjelang Ramadan 1445 Hijriah Hingga nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Nanti kita akan bahas terkait Burisma telah membocorkan Bantuan sosial PKH tahap kedua Kapan sih akan disalurkan Kemudian tanggal berapa sih Akan mulai diproses pencairannya Kemudian juga sahabat sosial Di samping itu Kementerian Sosial Republik Indonesia juga Menyiapkan beberapa bantuan sosial Tambahan seperti untuk bantuan sosial permakanan Juga tetap disalurkan di bulan Maret 2024 Nanti akan ada mekanisme Apabila ada lansia atau disabilitas Yang memang nanti menjalankan ibadah puasa Untuk bantuan sosial permakanannya Akan diantar ketika sahur Dan berbuka puasa Apabila KPM Lansia dan juga disabilitas tersebut Tidak berpuasa Karena sudah lansia Misalkan itu akan disalurkan Seperti biasa Nah baik teman-teman semuanya Kita langsung saja untuk bahas Terkait Burisma bocorkan jadwal pencairan PKH tahap yang kedua Alokasi bulan Maret hingga April 2020 Nah tanggal berapa Akan segera mulai diproses Jadi kita mengutip dari Laman resmi yaitu Detik.com Sahabat sosial Dalam konferensi persnya Ketika sedang membahas Terkait bahan Sos Pena Sahabat sosial kemarin Menyatakan bahwa Bantuan sosial BPNT Akan terus disalurkan Kemudian bantuan sosial PKH tahap kedua Dicairkan sebelum Hari Raya Itul Fitri Sahabat sosial Nah kita sudah jelas sekali ya Berarti PKH tahap kedua Akan mulai disalurkan Sebelum Hari Raya Itul Fitri Berarti Masuk dalam Bulan Ramadan besok Sahabat sosial Jadi sangat bertubu-tubu sekali ya Bantuan sosialnya Hari ini masih BPNT Alokasi Februari Maret 2024 Baik yang lewat Bank Himbara Empat bank penyalur Telah mencairkan Bank Mandiri BRI, BSI Dan juga Bank BNI Kemudian untuk PT POS Indonesia Sudah proses pencairan Atau pendistribusian Surat undangan Karena statusnya Sudah SI Atau Standing Instruction Dan tentunya Dalam waktu dekat Akan segera disalurkan Kemungkinan besar Mulai hari Senin Untuk Bansos BPNT Februari Maret Yang cairnya lewat PT POS Indonesia Itu akan Segera disalurkan Sahabat sosial Kemudian Berarti Untuk PKH tahap kedua Dalam waktu dekat Akan ada proses-proses Di antaranya adalah Nanti Pengecekan rekening Kemudian SPM SP2D SI Kemudian top up Menjelang Hari Raya Itul Fitri Mendatang Sahabat sosial Jadi sudah ada gambarannya PKH tahap kedua Akan dimulai Menjelang Hari Raya Itul Fitri Sahabat sosial Kemudian kita ke topik yang kedua Terkait KPM BPNT Cek sekarang juga Bagi yang belum Tersalurkan Jadi banyak sekali yang Komentar Di kolom komentar Tentunya Bang apakah Masih ada harapan Karena Bantuan sosial BPNT Yang Januari saja Belum tersalurkan Apalagi Bantuan sosial BPNT Yang Februari-Maret 2024 Sahabat sosial Nah sahabat sosial Dimanapun Anda berada Memang Kemarin Burisma menyatakan Apabila kemarin Di bulan Januari Telah tersalurkan Maka teman-teman Tinggal menunggu Untuk bahan sosial Februari-Maretnya 400.000 rupiah Namun apabila Teman-teman Belum tersalurkan Untuk bulan Januari 2024 Maka di Tahap yang kedua Akan tersalurkan 600.000 rupiah Di kartu KKS Sahabat sosial Nah teman-teman Masuk ke kategori yang mana ya Nah kemudian Untuk opsi yang kedua Apabila belum tersalurkan juga Teman-teman bisa Lakukan pengecekan Di aplikasi 6NG Teman-teman semuanya Apabila Sahabat sosial Segan Untuk menanyakan Ke pendamping sosial Bisa tanyakan Ke operator 6NG Desa dan Kelurahan Nanti boleh Tanyakan Pak atau Ibu Untuk status BPNT saya Sudah ke tahap apa Apakah Sudah ke tahap SPM Apakah sudah ke tahap SP2D Atau sudah Tahap top up Kemudian Atau bahkan Teman-teman adalah Gagal pengecekan Rekening Yang menjadi khawatir Adalah ketika Teman-teman masuk Kedalam kategori Gagal pengecekan Rekening Atau gagal Onspun ya Nanti Teman-teman akan Mengalami beberapa Masalah Tentunya nanti Apakah akan Dialihkan ke PT POS Indonesia Atau bahkan Malah tergraduasi Secara alami Teman-teman semuanya Jadi Saya doakan Semoga teman-teman semuanya Masih dalam koridor Pencairan Teman-teman bisa Tanyakan apabila Penasaran ya Namun apabila Segan untuk Menanyakan ke pendamping Dan operator 6NG Berarti teman-teman Hanya bisa menunggu Apakah cair Atau tidak Kita juga belum Bisa memastikan Sahabat sosial Nah kemudian Informasi yang menarik Untuk topik yang ketiga adalah Bagi KPM Usia 20 hingga 30 tahun Silahkan dengarkan Penawaran khusus Dari Burisma Sahabat sosial Nah perlu kita ketukuh Bersama bahwa Kementerian Sosial Burisma Telah menetapkan Untuk Usia 20 hingga 40 tahun Sebenarnya adalah Usia yang produktif Sahabat sosial Jadi masih bisa Berjualan Kemudian masih Ber-UMKM Dan lain sebagainya Maka Burisma Memberikan program Yaitu adalah Bantuan sosial program Pena Agar Bagi KPM Yang masih berusia muda 20 hingga 30 tahun Nanti bisa Memiliki Usaha Atau UMKM Teman-teman semuanya Tentunya nanti akan Dibantu dengan Izinnya Kemudian dibantu dengan Modal usahanya Yaitu dengan Lewat program Pena Sahabat sosial Jadi teman-teman semuanya Yang ingin keluar Dari penerima Bantuan sosial Dan ingin Merintis usaha Agar nantinya Sukses dan Tidak lagi Mengharap dari Bantuan sosial Pemerintah Dan bisa mandiri Sendiri teman-teman Nanti bisa Menawarkan Atau mengajukan Bantuan program Program Pena Ke pendamping sosial Kemudian nanti Diteruskan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah keuntungannya adalah Nanti teman-teman semuanya Apabila menerima Bantuan sosial program Pena Yang pertama adalah Diberikan modal usaha Senilai 6 juta rupiah Baik itu dari modal Bahan bakunya Kemudian peralatan Teman-teman Kemudian Teman-teman juga Disamping diberikan modal usaha Nanti akan Didampingi terus Oleh pendamping sosial Kemudian Petugas TKSK Dan juga Reh sosial Rehabilitasi sosial Ataupun Teman-teman bisa Konsultasi di Klinik Pena Karena nanti Kementerian Sosial Akan membuat Beberapa titik Klinik Pena Agar sahabat sosial Yang masuk ke dalam Program Pena Bisa bertanya Terkait produk Apa yang sedang laku Kemudian juga Apa yang sedang Trend di tahun 2024 Jadi teman-teman Bisa berkonsultasi Agar nanti Kedepannya bisa Berjualan Yang sesuai dengan Passion Masing-masing KPM Seperti itu ya teman-teman Jadi Resepi baik-baik Teman-teman semuanya Kita tentunya Ingin masa depan Yang lebih cerah ya Sahabat sosial Kan tentunya Teman-teman semuanya Tidak ingin ya Selalu mengharapkan Bansos Tentunya ingin mandiri Kemudian sukses Dan bisa Membanggakan Bagi keluarganya Masing-masing Nah itulah sahabat sosial Informasi terbaru dari kami Semoga bermanfaat Apabila bermanfaat Silahkan share Ke teman-teman yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!